Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam hormat buat sahabatku semuanya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Maroke seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berusaha menjawab dari berbagai pertanyaan saudara-saudar aku baik yang di tiktok maupun yang di YouTube ini pertanyaan ini sudah lama dan sudah lama ditanyakan dan terus ditanyakan sampai saat ini terkait masalah Oh yang mana hebat yang mana kuat gam atau OPM Oh ya mereka bertanya tentang pengalaman saya baik waktu saya Hai os tugas di Aceh maupun tugas waktu saya tugas di Papua Hai nah saya mengalami dimana kedua wilayah ini Aceh dan Papua saya mengalami penugasannya Hai baik saya akan berusaha menjawab pertanyaan saudara ku apa yang saya ketahui sesuai dengan yang Hai batas kemampuan saya Hai batas kemampuan saya pengalaman ya Hai ini pengalaman saya Hai berbicara yang mana kuat eh gam atau PM di sini akan saya sedikit mengupas walaupun tidak lengkap perbandingannya maupun persamaannya Hai nah yang jelas kalau persamaannya itu Hai dua-duanya ingin merdeka sebagai suatu bangsa Hai di luar NKRI itu persamaannya ya Hai ah baik saya mau mulai kupas dari Hai masalah kekuatannya jumlah anggotanya Nah kalau berbicara jumlah pasukan atau jumlah anggota antara gam dan OPM yang saya ketahui jumlah anggota juga gam ini jauh lebih banyak daripada jumlah OPM ya jadi saya ulangi lagi kalau sesuai dengan jumlah Hai jumlah persenil atau jumlah anggota dari gam dulu itu jauh lebih banyak daripada Hai OPM Hai maka tentunya Hai Hai maka tentunya Hai tingkat jumlah kontak itu lebih banyak eh jumlahnya kontak dengan gam karena jumlahnya banyak Hai kemudian yang kedua dilihat dari persenjataan yang dipakai hai 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 gam saya katakan Hai lebih canggih lebih mantap senjata senjatanya daripada OPM Hai ya perlengkapannya gam bahkan waktu itu gam ini sudah menguasai satelit dia punya satelit hai 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 bahkan waktu itu kita TNI belum memiliki senjata m16a2 Hai hadiah sudah punya m16a2 yang saya lihat itu ya Hai pokoknya Hai Oh jauh lebih banyak senjatanya dan jauh lebih agak lebih canggih lah daripada OPM hai 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 itu dari segi senjata Hai kemudian dari segi Hai sarana atau tempat latihan agam lebih unggul Hai kenapa gam punya tempat latihan Hai mereka punya itu Hai ya kalau OPM belum pernah kita lihat hai 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 kalau gam nyata-nyata itu ada penutupannya berpendidikannya ya ada pendidikan penutupan pendidikan pokoknya udah kayak seperti anu tentara Indonesia lah Hai bahkan tidak sedikit perurah-perurahnya kemandang-kemandannya gam ini hai 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 sekolah di luar negeri ya Hai masuk di akademi militernya luar negeri seperti dia dilatih di Libya ini yang saya paham Libya seperti kayak eh mualim ya Oh Oh musakir manaf itu itu jempolan Libya dan banyak-banyak mereka pemuda-pemudahnya Oh sekolah ak seperti kalau di Indonesia di Indonesia itu akademi militer lah Hai sekolah perurahnya Hai jadi banyak sedangkan OPM Hai yang saya penonton itu hanya satu dua lah Hai hanya satu dua Hai itu masalah sarana tempat latihan jadi ada tempat latihan halan rintanya latihan nembaknya itu itu gam lebih unggul kemudian Hai kemudian terkait masalah bantuan ya Hai ah Hai ini gam juga lebih unggul daripada Pem terkait masalah bantuan baik dari masyarakat maupun dari bangsa asing Hai dia kan itu tergantung logistik wilayah Hai nah dimana waktu saya rasakan di Hai dimana di Hai selama 2004-2005 ya saya Satgas disana Hai ini masih banyaknya masyarakat warga setempat membantu logistik banyak Hai nah Hai kalau Pem ini tidak terlalu banyak ya tidak terlalu banyak masalah bantuan logistik Hai ada satu dua lah ada tapi tidak terlalu banyak Hai namun Hai kalau berbicara survival Hai OPM lebih unggul survival nya daripada gam nah mungkin ini faktor daripada karena jumlah orang ya Hai jadi karena jumlahnya sedikit maka mungkin survival nya juga lebih unggul Hai ya lebih unggul survival nya OPM daripada gam itu terkait masalah survive Hai nah secara struktur struktural nah ini gam lebih unggul daripada OPM Hai gam lebih unggul daripada OPM terkait struktural struktur organisasinya itu yang saya lihat ya yang saya ketahui kemudian dilihat dari medan medan pertempuran Hai nah ini OPM lebih unggul medan pertempurannya daripada gam Hai dari segi hutan ya sama-sama memiliki hutan tapi Papua hutannya lebih ekstrim daripada Hai Aceh Hai dari segi gunung semua punya gunung namun gunung Papua lebih 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 ekstrim daripada Aceh Hai nah kemudian dari segi rawa-rawa dari segi rawa-rawa Aceh ini memiliki banyak rawa Hai nah ini Aceh lebih unggul disitu di rawa-rawa daripada di daripada Papua untuk kegiatan Hai wilayah pertempuran ya makanya pernah dulu itu ada namanya di Cotrin ya rawa Cotrin itu sampai di kupung disitu tapi gamnya masih banyak yang lolos Hai nah dari segi laut Hai nah sama-sama punya laut namun waktu itu gam mampu memampuatkan laut itu sebagai tempat untuk haa-infiltrasi atau memasukkan senjata atau tempat kegiatan dibanding daripada di Papua Hai kemudian kalau kita lihat dari segi cuaca Hai nah dari segi cuaca Papua ini sangat ekstrim cuacanya dan OPM bisa menyelesaikan menyelesaikan dengan cuaca disana karena memang lah bah disitu Oh mereka hidup lahir hidup dan makan jadi dia sudah bisa menyelesaikan ya di cuaca disana ya mulai dari hujannya lombap panas ya Aceh lebih panas cuacanya ya daripada Papua itu dari segi hujan Papua lebih sering hujan daripada Aceh kelembaban tentu Papua lebih kelembabannya lebih tinggi daripada Aceh Hai kemudian dari segi taktik Hai secara umum dua-duanya menggunakan taktik gerilya jadi secara umum dua-duanya menggunakan taktik gerilya Hai namun disini Oh taktik gerilya yang lebih yang yang lebih mantap ini adalah yang sekarang di Papua itu itu bisa terjadi karena jumlah anggotanya sedikit mungkin kalau jumlah anggotanya banyak yang ada di Papua ini mungkin kontak juga sering terjadi Hai jadi dua-duanya menggunakan eh taktik gerilya Hai kemudian dari segi politiknya luar negeri ya mereka semua juga memiliki kesamaan Hai ya politik luar negeri dan itu berpengaruh kepada keyakinan yang dianutnya masing-masing ya jadi mereka membangun komunikasi bantuan politik luar negeri sama-sama ya memiliki kesamaan nah kemudian perbedaan yang mencolok lagi yaitu terkait masalah malaria yang di Papua jadi disini OPM diuntungkan juga oleh masalah malaria di mana malaria nya itu sangat-sangat luar biasa ya kalau di Aceh paling yang agak-agak gili dikit itu ya pacet itulah lintah dan sebagainya alamnya dan di Aceh malaria nya tidak terlalu tapi kalau di Papua itu luar biasa malaria nya dan bahkan bisa ada yang meninggal karena malaria kemudian dari faktor agama ini dari faktor agama di Aceh ini kan mayoritas Islam Papua mayoritas Kristen jadi mereka memegang teguh agamanya ya mereka memegang teguh agama yang dianutnya dalam gerakan mereka ya mereka meyakini semua itu jadi disini bahwa sebenarnya di yang 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 mereka sebut perjuangan atau spirit untuk melawan NKR itu adalah tidak lepas daripada spirit keyakinan agama ya kan Aceh dengan keyakinan agama Islam Papua dengan Mayoritas Adalah dengan Kewakinan agama Kristen Maka Di antara mereka itu Semuanya Selalu mengikuti Apa yang disampaikan Oleh ulama Ulama untuk di Aceh Dan pendeta-pendeta yang ada di Untuk yang Papua Jadi disini kesamanya adalah Mereka memiliki spirit Untuk melawan NKRI Juga tidak terlepas daripada Keyakinan yang dianutnya Tuh Dan masih banyak yang lain kawan Jadi secara umum Yang saya lihat sampai sekarang Ya kan GAM Masih lebih unggul Daripada OPM Ini yang saya lihat Kemudian Siapa kayak yang menandik Waktu terjadi perang Aceh Ya Antara GAM Dengan Denny Polri Kalau Karena saya ditanya terus Harus fire dong Ya kan saya sudah pensiun Saya katakan saja Secara belak-belakan Peristiwa Aceh Ya Yang menang Yang hidup Masalah korban Kedua Belah pihak Berjatuhan Kedua belah pihak Sedangkan Tenny Polri juga Kan punya keyakinan Sebelum bergerak juga Berdoa sesuai dengan Keyakinan dan agama masing-masing Makanya saya sempat berpikir Seandainya itu tsunami Belum Tidak terjadi di Aceh Mungkin Belum selesai masalah di Aceh Mungkin belum Jadi Di sini Tidak ada yang Bisa mengklaim Siapa yang menang Siapa yang kalah Karena yang Menurut saya Yang menang Yang memenangkan tsunami Yang menghentikan perang itu Tsunami Coba Mungkin kalau tidak ada tsunami Belum selesai itu Eh di Aceh Belum Pasti mungkin Korban terus berjatuhan Tapi Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesha Mendatangkan tsunami Aceh selesai Jadi Perang Aceh selesai Karena tsunami Berarti itu adalah Kehendak Allah Kehendak Tuhan Bukan Kehendak manusia Nah harapan saya Kedepan tidak ada lagi Yang begini-begini Yang penting Satu bagi saya Keadilan Keadilan Aceh Sumber daya alamnya Sungguh luar biasa Papua Wah sungguh luar biasa Sungguh luar biasa Sumber daya alam mereka Di Papua Di Aceh itu Nah itu kalau dikelola Dengan adil Dengan baik Saya rasa Tidak ada lagi niat Untuk Pisa dari NKRI Masalahnya disitu Sebenarnya Aceh terkenal dengan Minyaknya Gasnya Oh banyak lah disana Papua terkenal dengan Tembaganya Emasnya Uraniumnya Bahkan minyaknya Segasnya ada Lengkap Jadi semua ini Paling timur Sama paling barat Sumber daya alamnya Sungguh luar biasa Namun Faktanya Seluruh warganya Belum makmur Nah ini Jadi disitu ada Diinginkan Sebuah keadilan Jadi kalau Disini disimpulkan Siapa yang lebih kuat Atau lebih unggul GAM atau PEM Saya simpulkan GAM lebih unggul Lebih profesional Lebih terlatih Secara personil Ya kan Makanya Tidak selesai-selesai Sebenarnya itu Kalau tidak ada tsunami Nah OPM Keunggulan OPM Tidak begitu terlatih Sebenarnya OPM ini Jumlahnya juga Tidak banyak Ya kan Cuman dia diuntungkan oleh Keadaan Medannya disana ya Keadaan wilayahnya Yang mendukung dia Ini saudaraku Maka Korban berjatuhan Terus bagaimana Apakah OPM di Papua Bisa selesai Ya faktanya Dari tahun 60an sampai sekarang Belum selesai Bisa jadi Ya Kalau mungkin Tsunami enggak Mungkin ya Kalau tsunami kan Aceh dekat dengan laut Karena ini pegunungan Ya bisa jadi Dengan Kehendak Tuhan disana Yang menentukan Supaya berhenti Entah itu Entah apalah Gunung mulutus kah Gempa kah Mungkin kalau tsunami Enggak terlalulah Karena Papua Identik dengan pegunungan Entah bagaimana Itu cara menyelesaikannya Karena ini Tumpah darah terus Sesama anak bangsa Indonesia Apakah TNI Bisa menyelesaikan Masalah bisa Atau tidak Tidak bisa TNI Mampu Menyelesaikan Permasalahan ini Sendirian Enggak bisa Ini harus ada Niat Yang baik Dari para elit-elit Politik juga Sangat berpengaruh Karena keputusan Politik itulah Yang bisa juga Menghentikan Suatu peperangan Makanya Kalau kita Pernah tahu Perang Vietnam itu Disitu ada Kita lihat Filmnya ya Untuk perang Vietnam Jadi tentara Amerika Yang dikirim ke Vietnam Dia bilang begini Waktu itu ya Kita ini Korban politik Nah itu Dari tentara Amerika Korban politik Karena yang namanya Perang itu Berhenti Atau tidak Berhenti Adalah tergantung Kebijakan politik Diselesaikan secara Politik Ini kawan Bahkan Indonesia ini Merdeka Tidak lepas Daripada Campur tangan Politik luar negeri Apa itu politik Itu tempat Menjelang Melaksan Sebuah wadah Untuk Untuk Bermusawara Dan mencapai Mufakar Sebenarnya itu adalah Salah satu juga Tujuan daripada Adanya politik Yaitu Ditempuh dengan Jalur Diplomasi Ini saja kawan Dengan cara Musawar Mufakat Atau Atau Alam Kolom video ini Yang jelas Kita bersyukur Saat ini Saat ini Aceh Sudah kembali Ke pangkuan Ibu Pertiwi Melalui GAM Ya Walaupun Saya monitor Perjanjian Helsinki Belum Dijalankan Semuanya Makanya Disana Sebagian besar Di Aceh Belum bisa menerima 100% Karena Masih ada Sebagian Perjanjian Helsinki Yang belum Terlaksana Ini saja kawan Terima kasih Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia NKD Harga Mati Bineka Tunggalika Pancasila Idul Gini Karam Kita Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahter Buat kita semuanya Salam Om Swasti Wastu Nama Budaya Salam Kebajikan Merdeka Allahu Akbar